Filipina mengatakan akan mendesak upaya membangun aliansi keamanan dan menggelar latihan tempur realistis dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Australia di Laut China Selatan. Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro mengatakan mereka akan mempertahankan kepentingan teritorialnya dan menolak kritik China terhadap upaya Filipina sebagai tanda paranoia. Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro berbicara tentang pindakan China yang semakin agresif di Laut China Selatan tanpa menyebut nama China dalam pidatonya di hadapan petinggi militer pada ulang tahun berdirinya Angkatan Laut Filipina. Ia mengatakan Filipina tidak akan mentolerir agresi dan tindakan provokatif. Di tengah konflik teritorial dengan China sejak tahun lalu di Laut China Selatan, pemerintah Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. telah mengambil langkah-langkah untuk membentuk aliansi keamanan baru dengan semakin banyak negara Asia dan Barat serta mengizinkan kehadiran militer Amerika Serikat di lebih banyak wilayah Filipina. China mengatakan, tindakan yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya termasuk Filipina bersifat provokatif dan bertujuan untuk membentuk Beijing serta membahayakan keamanan dan perdamaian regional. . . . . . . . Terima kasih telah menonton